Darlun satu unit rumah permanen milik Tengku Zulfitrim 46 tahun di dusun Tengku Johan Desa Pu'u Samalanga Birem di Lalap Api, Kamis 18 Juni 2020 pagi. Tengku Zulfitrim merupakan pimpinan pesantren Bustanul Islam Al-Aziziyah Samalanga yang juga sebagai kepala KUA di desa setempat. Saat kebakaran terjadi rumah dalam keadaan kosong, Tengku Zulfitrim sudah berangkat ke daya dan dua anaknya sedang bermain tidak jauh dari rumah. Sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Barat warga melihat kepulan asap disertai api dari salah satu kamar. Kemudian warga segera membantu memadamkan api dan mengeluarkan barang-barang. Beberapa saat kemudian tiga unit damkar tiba di lokasi. Petugas segera melakukan pemadaman dengan membuka atap untuk memudahkan penyiraman dari atas. Kerjasama petugas dan warga akhirnya api dapat dipadamkan beberapa saat kemudian. Setelah dipastikan padam warga bahu-membahu membersihkan puing-puing yang berhamburan ke lantai bawah, kemudian dinaikkan dalam truk untuk dibuang. Untuk sementara kebakaran tersebut diduga akibat koslet listrik dari kamar tidur anaknya. Terjadi kebakaran jalan 8. Maka sambarnya tempat tidur pertama, kain dengan tempat tidur langsung kepingin naik ke atas. Dari Beren News, Mandir Idris, Serambion TV